Keturunan pendekar jilid 3. Bagaimana pendapatmu Su Heng, kita patut memperhatikan saran kakek tua itu, sudah seberapa ukuran yang kita dapatkan dari hasil pibu tadi, maksud Su Heng bagaimana, begini Sumoy, kakek tua itu telah mengetahui isi hati kita dengan pibu ini dan dia masih menyimpulkan bahwa jika kita menghadapi Kim Hong Tai Hap tetap kita masih dinilai. Membentur Taisan, ketiganya terdiam dengan pikiran masing-masing, kemudian Kim Ho An melanjutkan. Dan ketenangan ayah Nona itu ketika mengungkapkan akan melihat jika saatnya tiba maka hal itu juga merupakan kepercayaan yang penuh akan kesaktian Kim Hong Tai Hap, ah, itukan penilaian mereka Su Heng, biarkan saja, aku yakin dengan kata Sute, Jika kita mengeroyok Kim Hong Tai Hap tidak mungkin kita kalah dan hal ini juga diakini Su Bo, memang benar Sumoy, namun ukuran kedua orang tua tadi juga harus jadi pertimbangan, apa maksudnya dengan jadi pertimbangan Su Heng? Maksudnya begini Sute, pertandingan tadi kedua orang itu juga telah mengukur kesaktian kita, dan mereka yakin kita belum mampu mengalahkan Kim Hong Tai Hap. Jadi karena mereka lebih mengenal Kim Hong Tai Hap daripada kita, maka pengukuran mereka terhadap ilmu kita dan ilmu Kim Hong Tai Hap perlu dipertimbangkan, HMH, lalu apa yang harus kita lakukan Su Heng? Kita tetap dengan tujuan kita untuk menewaskan Kim Hong Tai Hap namun kita harus lebih matang memperhitungkannya, sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan menuju selatan, dan tentu akan banyak yang kita lihat dan ketahui nantinya, ketiga bersaudara itu pun segera berkebuat dari tempat itu menuju selatan. Sebulan kemudian sampailah Kim Hong dan kedua adiknya di Kun Ming, keadaan kota yang ramai dan meriah membuat suasana sangat mengembirakan, di sebuah rumah makan Kim Hong dan kedua adiknya tidak lekang dari mendengar. Sanjungan kepada Beng Cu mereka Kim Hong Tai Hap, aneh betul Kim Hong Tai Hap itu Su Heng, heh, aneh kenapa Sumoy, apa maksudnya, di mana kota kita lalui Kim Hong Tai Hap itu selalu bahan cerita yang tidak habis-habisnya, membuat aku tidak habis pikir manusia macam apakah Kim Hong Tai Hap itu, nah coba kita dengar bualan dua orang di sana, Hong Huan mengarahkan pandangan kepada dua orang yang bercakap-cakap agak jauh dari meja mereka. Saya dengar banyak dari murid Pet Hong Heng Tai yang minta izin keluar dari pulau Kura-Kura untuk berkunjung ke kampung halaman masing-masing, benar coat wako, bahkan ketiga anak Bieng Cu juga sedang mengadakan perjalanan ke wilayah kita ini, ah, benarkah dari mana kamu tahu itu yote, Aku mendengar dari Piao Kiok yang pulang dari Hang Si, bahwa dia bertemua dengan tiga anak Beng Cu, oh begitu, tentunya mereka akan kuhuhan ke tempat limo asus yok dari istri ketiga Beng Cu, benar coat wako, lalu bagaimana menurut cerita Piao Su itu tentang anak-anak Beng Cu, wah, ceritanya sungguh menakjubkan. Keperibadian ketiganya mewarisi sikap Beng Cu yang rendah hati dan wawasan mereka luas dan berbudi. Ya anak memang tidak akan pernah jauh induknya, benar pako, kata kawan Piao Su itu bahwa berbicara dengan mereka sangat menyenangkan karena mereka sangat ramah dan tidak pernah sedikit pun tergambar sikap menonjolkan diri, menurutmu apakah ketiga anak Beng Cu akan melewati tempat? Kita ini, hal itu kemungkinan besar pako, karena Piao Su itu bilang, bahwa ketiga anak Beng Cu itu memang mau menyusuri empat wilayah, wah menyenangkan kalau begitu, jika senadainya sampai ke sini aku akan ajak mereka ngobrol, benar pako aku juga ingin melakukan hal itu jika mereka sampai ke sini, sudahlah mari kita pulang, lalu keduanya meninggalkan rumah makan diiringi tatapan ketiga bersaudara dengan heran. Nah anak-anaknya saja tidak luput dari sanjungan, Goat Lian mencibir begitulah tentunya jika manusia dianggap baik sumoy, untuk kalangan penjahat seperti kita, tentu bersikap sebaliknya yakni membencinya, suheng, apakah suheng membenci Kim Hong Tai Hab, tidak tahu sute selama perjalanan kita ini semua orang menyanjungnya, jadi pemicu kita untuk membencinya hanya karena pesan subo dan jika ini berkelanjutan. Dan rasa benci kita akan pudar dan mungkin berubah jadi menyanjungnya, benar suheng, aku merasakan hal yang sama setelah kita keluar dari KW Iban San, tapi walaupun demikian sute, pesan subo untuk membunuhnya harus kita lakukan, sesaat ketiganya diam. HMH, aku punya ide, suheng, apa itu sumoy, bukankah kita harus matang jika nanti menghadapi Kim Hong Tai Hab, benar? Lalu koma ketiga anaknya ada di wilayah ini dan kemungkinan besar akan berada di Wuhan, jika kita kesana dan bertemu mereka maka kita ajak pibu seperti kepada tiga muridnya, benar suci, tentunya anaknya lebih tepat jika. Dijadikan ukuran karena kesaktiannya tidak akan jauh dari ayahnya, HMH, pemikiran yang bagus sute, sebaiknya kita cepat ke Wuhan dan menjumpai ketiga anaknya lalu mengajak pibu. Ketiganya pun segera keluar dari kota Kunming menuju Wuhan. Kisan, Bukit Ayam, Sing itu banyak didatangi oleh para pendekar, Kausu dan Pangcu daerah Duanhuang dan Yuguan. Komahal itu karena mereka semua mendapat undangan dari seorang yang menamakan dirinya Butek Giamlo, Malaikat Maut tanpa tanding, ketika sore menjelang tidak kurang 50 orang yang hadir yang terdiri dari 20 Pangcu, 16 Kausu dan 14 Taihab dan Liap, hampir seluruh mereka saling kenal, karena mereka sama wilayah dan berdekatan yakni Dunhuang dan Yuguan, mereka saling mempertanyakan tentang pengundang tersebut. Dua bayangan gesit tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, seorang kakek hampir 8 tahun dengan mata pelupuk matu yang agak tertutup sebelah dan lelaki tampan dan matang berumur 27 tahun, lelaki itu adalah Kau Lutong dan kakek tua itu adalah Kau Lun atau Pak Giamloong Susiokong dari Kau dan Kau Lutong. Setelah Kau Lutong belajar selama 10 tahun kepada Susiokongnya dia menjadi seorang yang luar biasa sakti dan oleh Kau Lun memerintahkan muridnya untuk mengundang seluruh pendekar, Kau Su dan Pangcu di dua daerah untuk menguji kesaktian Kau Lutong. Sekaligus sebagai permulaan misi menegakkan Heksuki, Panji Golongan Hitam. Bagus tanda seru ternyata kalian banyak hadir dan ini membuatku senang, lalu seorang di antara pendekar yang berumur 40 tahun yang dikenal Leong Pian Hiap, pendekar cambuk naga, siapa di antara kalian yang berjulukan Butek Giamlo? Hehehe, akulah Butek Giamlo, HMH, lalu apa maksud mengundang kami ke kisan ini? Dengan muka Jumawa Butek Giamlo berkata, kalian dengar semua, bahwa mulai hari ini kalian tunduk atas perintah dan kemauanku dan jika tidak, maka kalian harus mati di tanganku. Mendengar ancaman yang Jumawa itu maka seluruh yang hadir terperanjat dan marah, apa hakmu untuk memaksa kami menuruti perintahmu Leong Pian Hiap dengan lantang menatap Butek Giamlo? Karena aku yang paling kuat di antara kalian semua, dan sekarang majulah siapa yang tidak tunduk padaku biar hari ini juga ku cabut nyawanya. Leong Pian Hiap Maju, hehehe, hehehe, kalian perhatikan semua bagaimana rajamu mencabut nyawa orang yang menentang Butek Giamlo, dengan gerakan gesit Butek Giamlo menyerang Leong Pian yang baru maju, Leong Pian mengelak dan membalas, serangannya lumayan kuat, cambuknya melingkar-lingkar mengejar tubuh lawannya, namun yang dihadapinya bukan orang sembarangan, murid tunggal Pak Giamlo Ong, sehingga dalam empat puluh jurus, pukulan Giamlo Pak Sin Chiang, telapak sakti delapan maut, bersarang. Di dadanya dan tanpa bersambat nyawa Leong Pian putus dengan tubuh merah terkelupas dan darah keluar dari seluruh rongga lobang di tubuhnya, semua orang melihatnya merasa ngeri. Kemudian empat orang maju, mereka adalah Yuguan Housi, empat hari mau Yuguan, Butek Giamlo dengan senyum mengejek langsung menerjang, pertempuran segit dan seru berlangsung, barisan empat hari mau Yuguan itu sangat kuat dan berbahaya, dekaman dan terkaman yang saling susul menyusul sesaat merepotkan Butek Giamlo, namun setelah beberapa tindak, Butek Giamlo mulai mendesak dan membobol pertahanan barisan empat pendekar itu, dan akhirnya pada jurus ke-60 seorang dari Yuguan Housi terjengkang tewas menerima pukulan maut dari Butek Giamlo, dan dua gebrakan kemudian satu dari mereka terlempar dengan nyawa melayang, sekarang tersisa dua orang. Namun keduanya tetap gigih melawan dan lima jurus kemudian keduanya pun tewas menyusul keduarkannya. Hahaha, siapa lagi yang hendak merasakan tangan maut dari Butek Giamlo, HMH, sungguh kejam ilmu maut yang kamu gunakan Butek Giamlo, dan aku akan menyediakan selembar nyawaku untuk menantang kebrutalan ini, seorang kausu berumur 50 tahun maju, Butek Giamlo dengan mencibir langsung menyerang, untuk ketiga kalinya pertempuran terjadi, dan kali ini agak lama, karena kausu itu adalah Yap Ban Hang pemilik Sinkun Bukoan, perguruan kepalan sakti, yang terkenal dan ternama di wilayah utara di bawah Jeng Leong Bukoan Asuhan Syehubin. Pertempuran itu sampai satu jam lebih, dan mencapai 200 jurus, setiap dua pukulan sakti beradu menggutarkan tempat pertempuran, namun Bu, Tek Giamlo memang luar biasa. Koma walaupun agak lama pertahanan Yap Kausu mulai kebobolan dan terdesak hebat sehingga pada jurus ke-300, tangan maut Butek Giamlo menghantam punggung Yap Kausu hingga tubuhnya terhempas dan terjerembab dan tidak lama kemudian nyawa pendekar itu pun melayang. Tiba-tiba anak Yap Kausu yang bernama Yap Sinkun Maju, tanpa bicara Butek Giamlo menyerang, pertempuran terjadi lagi, beradunya pukulan membuat keadaan di sekitar pertempuran bergegar laksana diserang badai, sampai 200 jurus kelihatan Butek Giamlo sedikit terdesak, gerakan tangan yang yang berubah-ubah membuat dia terkejut dan terperangah sehingga karena kecapaan dan kelengahan, sebuah pukulan menghantam pelipisnya dan disusul pukulan jarak jauh yang membuat kuda-kudanya gempor, Butek Giamlo terkejut dan tidak menduga, Lutong, kamu istirahat dulu, biar suhumu yang menyelesaikannya, Kaolun tiba-tiba menyerang, pertempuran dengan pemuda berumur 20 tahun itu berlanjut. Gerakan pemuda itu sangat cepat, kokoh dan berdaya serang yang kuat, Kaolun juga merasa terkejut akan kehebatan lawannya ini, dan Kaolun mengeluarkan jurus-jurus pilihannya, dan Yap Sinkun mulai terdesak, namun, segera dia mencabut pedangnya untuk mengimbangi, lalu perlawanan kembali berimbang, hal ini membuat Kaolun jengkel. Yap Sinkun memang lebih hebat dari ayahnya yang sudah ternama di utara itu, hal itu dikarenakan selama 6 tahun ia menimba ilmu di Pet Hang Hiang Te Bukan di Pulau Kura-Kura. Dia adalah Asuhan Beng Cu, jurus pedangin Hang Kiam yang dipadu dengan jurus tangan kosong. Imbian Soan Hang membuat Kaolun harus mengerahkan segala kemampuannya untuk menundukkan pemuda luar biasa ini, walaupun lambat tapi pasti kekosenan Pak Giam Loong masih di atas Yap Sinkun. Koma sehingga pada jurus yang sudah sekian banyak, sebuah tamparan mengenai bahu Yap Sinkun sehingga tulang baunya remuk dan ini dan beberapa detik di susul pukulan yang menghantam perut, Yap Sinkun terlempar dan menghantam pohon hingga tumbang dan beberapa saat pendekar gemblengan Beng Cu itu pun tewas. Selanjutnya bergiliran para pendekar itu maju dan ditewaskan kedua suhu dan murid itu, hingga akhirnya sampai larut malam tinggal 12 orang lagi yang masih hidup, apakah kalian juga akan melepaskan nyawa daripada tunduk kepada Kukoma Butek Giam Loong membentak marah, kedua belas orang itu serempak menyerang, lalu Pak Giam Loong dan Butek Giam Loong membabat habis pengeroyok tersebut hingga menjelang pagi, lima puluh para jawara kota Yuguan dan Dunhuan tewas bergelimpangan di Kisan. Sial benar suhu, mereka lebih baik mati daripada mengikuti keinginan kita, HMH, tidak apa cucuku, hal ini akan berakibat gempar wilayah utara, setidaknya kita telah berhasil mencari perhatian, lalu apa lagi yang akan kita lakukan suhuokong, setelah ini kita akan sebarkan lagi surat menantang para pendekar, kausu dan pangcu, hal itu kita lakukan di mana suhuokong, sebaiknya kita keyingcuan, dan di sana akan kita buat pertemuan untuk menundukkan kalangan yang mengatakan dirinya pendekar. Dua bulan kemudian wilayah utara gempar dengan berita kematian lima puluh kalangan pendekar di Kisan dan ditambah surat undangan atas nama Butek Giam Loong yang ingin mengadakan pertemuan di Yim Chuan dan juga mengakui bertanggung jawab atas kematian lima puluh pendekar di Kisan, semua pendekar membajiri pertemuan itu untuk mengetahui detail keadaan, kematian Yap Kausu yang terkenal membuat mereka terkejut dengan kemunculan Butek Giam Loong. Dalam pertemuan itu juga terjadi hal yang sama sebagaimana di Kisan, tidak seorang pun dari kalangan pendekar yang mau tunduk, sehingga siang hari pertemuan di lapangan rumput di luar kota Yim Chuan sudah empat orang pendekar yang tewas, seorang kakek berumur 80 tahun yang merupakan sesepuh pendekar di wilayah utara memasuki gelanggang, dia adalah kakek Si Ye, Kausu dari Jeng Leong Bukan yang sekarang dipimpin oleh murid utamanya Li Gui Ho. Komahal yang membuat Si Ye Seng Jin sebutan orang pada Si Ye Hu Bin adalah kematian Yap Kausu di tangan Butek Giam Loong, kalau tidak salah sute dari Toat Beng Kwei yang berjulukan Pak Giam Loong yang sedang membuat tonar di utara ini, Kaolun memandang tajam pada orang yang sama tua dengannya itu, hehehe, hehehe, jengmu, ha ha, ha ha ha, kamu kah itu? Tanda seru tidak ku sangka kita akan bertemu dengan umur setua ini, kalau sudah tahu tua mengapa berbuat yang tiada guna menyemai jahat dan dosa, heh, jengmu, omongan apa itu? Kau adalah anak buah suhengku yang mendirikan tian TSM Kwei, seharusnya kau sekarang bersama denganku untuk mendirikan panji kita, Pak Giam Loong, masa lalu sudah lama terkubur, dan tidak usah diungkit lagi, aku sekarang berada di depanmu untuk menghalangi cita-cita jahatmu. Hehehe, ha ha, tak dinyana jengmu, aku jo brutal berubah haluan, heh jengmu, apakah kamu akan menyediakan nyawamu untuk menantangku tanda tanya? Jika hal ini akan dapat mencuci masalah luku yang amatku sesali, akanku sambut takdirku ini dengan gembira hati, bangsat tanda seru prinsip picisan diungkapkan di depanku, Hiat! Pak Giam Loong menyerang dengan cepat, pertempuran dua jago tua itu beralangsung cepat dan menegangkan, tempat yang dipenuhi ratusan orang itu bergegar karena kuatnya dan tuman beradunya dua pukulan sakti, kalau siya sengjin masih seperti jengmu, tentu dalam waktu sebentar dia akan babak bundes dipermainkan oleh Pak Giam Loong yang kesaktiannya tiga tingkat di atas pimpinannya Toat Beng Kwei. Namun sebagaimana kita ketahui, siya sengjin setelah bertemu Beng Cu telah mendapat pematangan ilmu juga tambahan ilmu yang luar biasa yakini jeng leong hokte, dekaman naga hijau, jurus yang demikian matang dimainkan oleh senior seperti siya sengjin dan ditambah ilmu yang istimewa membuat Pak Giam Loong kelabakan, dalam 200 jurus, 4 pukulan siya sengjin telah membuat diakalang kabut dan memuntahkan darah segar. Butek Giam Loong terkejut bukan main, lalu dia terjun membantu susiokongnya namun tiga orang muda memapaki serangannya. Koma sehingga dia terlempar lima tindak, bangsat tanda seru Butek Giam Loong menyerang dengan ganas, namun dia harus terlempar untuk kedua kalinya karena ketiga orang muda itu adalah anak murid dari Pet Hang Hiangte bukan asuhan Beng Cu, tapi melihat susiokongnya sudah tak lama lagi akan tembang, dia kembali nekat menerjang siya sengjin, dan untuk ketiga kalinya dia menghadapi ketiga jago muda gemlengan pulau Kura Kura, dan saat dua kelompok pertempuran itu akan mengakhiri riwayat Giam Loong sebuah bayangan gesit memasuki pertempuran siya sengjin dan pak giam loengge, siya sengjin yang tidak menyadari serangan tiba-tiba menerima telak pukulan sakti yang dasyat dan akibatnya siya sengjin sesepuh utara yang bertobat dan tetap dengan taubatnya menutup pusia dengan gagah. Penyerang yang tiba-tiba itu adalah K.H. Uginbi, yang setelah keluar dari K.W. Iban San mendahului murid-muridnya menuju ke utara dan berketapan sampai di gerbang kota Yincuhan dan tertarik akan kumpulan ratusan orang tersebut. Setelah mendengar percakapan siya Ubin dan K.W. Iban, hatinya berpihak pada K.W. Iban yang bercita-cita sama dengan dia terlebih juga ketika diketahuinya bahwa Pak Giam Loong adalah sute dari Toat Beng K.W. Iban dari Suhengnya Siang Kiam K.W. Iban, hatinya panas mendengar bahwa jengmo yang sekarang dipanggil siya sengjin namun dia tetap ingin melihat sampai di mana kehebatan sute dari Toat Beng K.W. Iban. Dia hendak bergerak ketika melihat Pak Giam Loong terdesak namun didahului oleh Butek Giam Loong tapi dipapasi oleh ketiga orang muda ketika Butek Giam Loong terlempar dua kali dan melihat Pak Giam Loong tinggal menghitung menit dengan gerakan luar biasa cepat pukulan Ho Jiao Suat yang menghantam telak siya sengjin dan menewaskannya sehingga Pak Giam Loong yang payah dan kembang kempis selamat namun lukanya cukup parah. Butek Giam Loong terdesak hebat dan untuk ketiga kalinya dia terlempar dengan memuntahkan darah segar dan ketiga muda asuhan Beng Cu terkejut ketika K.H.U. Gin Bi menyerang mereka mereka pun berkelit dan balas menyerang pertempuran yang cukup seru dan menegangkan kembali berlansung sungguh luar biasa memang jurus ciptaan Beng Cu karena jika jurus-jurus itu dimainkan sendiri kekuatannya sangat dasyat dan uniknya jika dimainkan bersama menjadi satu barisan yang luar biasa hebatnya gerakan ketiganya tidak saling menggangu tapi bahkan saling menguatkan dan mendukung sampai 300 jurus K.H.U. Gin Bi belum bisa menembus pertahanan tiga keroyokan pemuda asuhan Beng Cu malah dia terkesan terdesak namun dengan keulatan dan kesaktiannya yang memang hebat luar biasa jurus pedangnya Pak Ban In Kiam membacok tangan seorang muda dari pengeroyoknya sehingga putus namun dia sedikit berkorban kena goresan pedang pada pahanya dari seorang muda yang lain namun pada gerakan selanjutnya dua leher dari dua pemuda itu kena tusukan dan sabetan hingga menewakan keduanya dan bukan K.H.U. Gin Bi kalau bekerja tanggung-tanggung dengan satu pukulan telak telah menghabisi pemuda yang putus lengannya sehingga tiga taruna asuhan Beng Cu tewas kalian semua yang merasa di bawah Panji Kim Hong Tai Hap harus tunduk pada Pak Giam Loong dan muridnya kalau tidak saya K.W. Iban San Hang Ho, Ratu Gunung Selaksa Iblis akan menyertai mereka membabat kalian namun jawaban yang dia terima adalah menerjangnya puluhan pendekar Pang Cu dan K.H.U. Su, ketiga orang itu dengan kesadisan dan kebrutalan tidak ada cara membabat habis para penyerang hingga tidak kurang dari seratus orang pendekar yang gugur dan yang lainnya melarikan diri luar biasa apa yang kami lihat ini Hang Ho butek Giam Loong menjura dalam karena amat terkesan dengan sepak terjang penolong mereka yang cantik dan matang ini butek Giam Loong apa yang kamu lakukan hari ini membuat aku bangga dan kamu juga Pak Giam Loong aku merasa bangga dan bahagia bertemu dengan kamu, terlebih lagi aku Hang Ho, namun eng aku demikianmu dan namun kesaktianmu setidaknya setingkat di atasku yang sudah tua ini membuat aku tercengang tidak usah sungkan padaku Pak Giam Loong, kita ini sehaluan koma jika kamu sete dari Toat Beng K.W.I. maka aku sumoy dari Siang Kiam K.W.I. ha ha ha, ha ha ha, Hek Tzu akan berjaya kalau sudah demikian halnya Hang Ho benar kita harus kembalikan citra golongan kita yang telah dipencundangi Kim Hong Tai Hap hampir mencapai 30 tahun, dan saat kebangkitan kita sudah tiba dengan penuh semangat K.H.U. Gin Bi membayangkan Hek Tzu Ki, panji golongan hitam, akan berkibar benar apa yang dikatakan Hang Ho jika berita di utara ini menembus 4 wilayah maka gerakan kita ini akan disusul rekan kita yang lain di timur dan di selatan heh, apa maksudmu Pak Giam Loong, he he, he he, Hang Ho kami yang turun gunung dari Intek San di Hailar ada 3 orang dengan cita-cita yang sama, saya di utara, Im Kan Sici di selatan dan Mo Bin K.W.I. Bodi Timur, wah berita yang sangat menyenangkan Pak Giam Lo jika ketiga wilayah sudah dikuasai akan merupakan kejayaan besar bagi golongan kita terlebih lagi jika ketiga muridku sudah menewaskan Kim Hong Tai Hap, maka dunia akan kita kuasai hik, hik, kita akan dipuncak keberhasilan yang tidak pernah diraih para pendahulu kita Hang Ho kita harus saling berhubungan jika kedua rekan saya telah menguasai timur dan selatan benar Pak Giam Loong, aku akan ada di barat untuk mendengar keadaan timur dan selatan ha ha, ha ha Hang Ho kita harus merayakan pertemuan ini untuk itu marilah kita ke Dunhuan untuk berpesta Butek Giam Loong menimpali, benar kata cucuku Hang Ho hik, hik, berpesta, marilah Butek Giam Lo lalu ketiganya berkelebat dan meninggalkan gerbang kota Ying Chuan yang sebagai tanda permulaan runtuhnya pilar kebaikan dan akan diganti dengan kejahatan dan penindasan berita wilayah utara membuat gempar seluruh Tionggoan dan dua bulan berikutnya wilayah timur geger dengan kematian banyak pendekar yang diperteli tiga orang wanita yang baru muncul dari Coasan yaitu nenek tua Mobin Kwe Ibo dan kedua muridnya Chia Chai Li dan Bu Eng Hong pembantaian para pendekar itu membuat mereka jadi momok yang mengiriskan kedua murid Mobin Kwe Ibo dijuluki dengan Eng Hun Bi Kwe Iji dua iblis cantik perampas nyawa setelah dua bulan mondok di rumah limo adi Wuhan Sinpeng dan kedua adiknya melanjutkan perjalanan dan tiga minggu kemudian mereka sampai di kota Yin Chan dan mereka segera memasuki likuan untuk istirahat dan makan seorang pelayan mendekati mereka dengan ramah dan mempersilahkan mereka duduk serta menanyakan pesanan setelah itu pelayan itu berlalu dan ketiganya duduk menunggu pesanan datang dua orang kawusu yang melihat kedatangan mereka segera menyapa selamat datang di Yin Chan Kwe Ii Tai Hap dan Liap selamat bertebu si Chu, balas Sinpeng Ramah saya adalah Coa Bun Heng Kawusu dari Sin Coa Tung Bukan, Perguruan Tongkatular Sakti dan teman saya Chia Sang Kawusu dari Sin Tung Bukan, Perguruan Golok Sakti terima kasih atas keramahan dan perkenalan ini Jiwi Siok saya adalah Kwe E Sin Peng dan ini adik saya Kwe E Seng Tiau dan adik perempuan saya Kwe E Simlan lalu kemudian percakapan itu pun berlangsung ramah dan akrab bahkan kelimanya makan bersama dengan menggabungkan dua meja terima kasih Kwe E Tai Hap kami pamit dulu dan jika tidak mendesak sebelum Kwe E Tai Hap adik beradik meninggalkan Yin Chang untuk singgak di Perguruan kami terima kasih Coa Siok dan Chia Siok jika tidak aral melintang dua hari ini kami akan singgah baiklah Kwe E Tai Hap kami permisi setelah dua kawusu itu meninggalkan rumah makan tiga orang di meja lain memandang ketiga anak Bien Chu dengan tatapan tajam mereka adalah Kim Hoan, Hong Huan dan Goat Lian ketiganya juga sedang berada di rumah makan itu sedang makan ketika Simpeng dan kedua adiknya memasuki rumah makan dan terlebih ketiganya jengkel akan sambutan kedua kawusu kepada ketiganya Su Heng ternyata kita tidak capek-capek ke Wuhan ketiga anak Kim Hong Tai Hap sudah ada di sini Hong Huan menyela gemas tiba-tiba Goat Lian menyindir Kim Hong Tai Hap siapakah dia hanya seorang manusia biasa anak-anaknya pun tiadalah berbeda kenapa manusia menundukkan kepala sebentar lagi dia dan keturunan binasa hanya menunggu saatnya akan tiba semua orang heran mendengar ungakapan Goat Lian yang bernada menantang dari hati yang jengkel Simlan menatap tajam pada perempuan yang berujar tidak menentu itu dan dengan lantang ia pun berkata benar Kim Hong Tai Hap hanyalah manusia tidak ada yang mengingkari dimanapun Jua demikian dengan anak-anaknya tiadalah beda kebaikannya semerbak menebarkan aroma mulia walaupun ia dan keturunan akan binasa jika saatnya tiba akan tetap kokoh dan siaga mendengar balasan dari Simlan Hong Huan langsung menyela jika memang siaga marilah kita buktikan dengan otot dan tenaga hahaha sungguh tiada angin tiada hujan mengajak berbuat sia-sia untuk apa kita lakukan wahai saudara apakah yang membuat kalian merasa sesak di dada? koma sindiran pedas dari sentiau membuat wajah ketiganya merah dan marah Kim Huan membalas dengan tajam kukira anak naga jantan dan perkasa ternyata pengecut tiada berharga hahaha tahan amarahmu saudara jangan berlaku Simbrono karena amarah di dada hal itu akan mengakibatkan bencana menjadikan kita bisa jatuh terhina Simpeng menyela dengan sabar kami adalah musuh Kim Hong Tai Hap dan berencana akan membunuhnya Kim Huan berdiri dan melangkah mendekati meja Simpeng dan diikuti oleh Hong Huan dan Goat Lian Simpeng tersenyum lalu untuk apa saudara sampaikan itu kepada kami pergilah ke pulau kura-kura kalian laksanakanlah rencana kalian apa kamu tidak merasa tersinggung? kenapa kami harus merasa tersinggung? bukankah itu hal yang biasa bahwa ayah kami di samping menerima keramahan kalian akan menerima tantangan? kalian kan anak-anaknya bukankah seharusnya kalian membela ayah kalian hehehe saudaraku duduklah dulu kami tidak akan duduk karena kalian adalah musuh kami Hong Huan menyela marah H.M.H. lalu apa yang hendak kalian lakukan Simpeng emasi dengan senyumannya yang tenang dan sabar melihat ketenangan ketiga anak B.Y.N.C.U. itu membuat panas hati Kim Hoan dan kedua saudaranya yang akan kami lakukan adalah membunuh kalian Kim Hoan mengepal tinjunya marilah kita keluar jika kalian bermaksud demikian semua orang keluar dari rumah makan bahkan di luar orang sudah kasak kusuk nah, kita sudah berada di luar lalu bagaimana saudara? aku bukan saudaramu Kim Hoan membentak dengan amarah yang entah dari mana munculnya dia sangat gemas melihat ketenangan Simpeng baiklah, lalu bagaimana tanda tanya suara Simpeng tiba-tiba berubah membuat keiganya terhenyak bergetar metu itu tidak bersinar marah tapi sangat tajam membuat bulu kuduk Goatlian meremang kita akan mengadakan pibu, dan aturannya siapa yang menang akan tetap menguasai gelanggang sampai ia kalah baru digantikan apakah di sini gelanggang yang ada maksud? tanda tanya Seng Tiau menyela dengan tatapan tajam benar apakah kamu takut? benar aku takut? jika orang-orang di sekitar kita menjadi korban masih bisakah kamu bersabar untuk kita mengadakan pibu di luar kota? baik, mari kita keluar kota hari ini juga kalau kalian tidak pengecut Kim Hong Huan dan kedua saudaranya berkelabat dan Simpeng beserta kedua adiknya juga menghilang dari depan rumah makan itu orang-orang yang melihat berkebuatnya bayangan ke arah gerbang utara berduyun-duyun berlari yincang geger dengan peristiwa itu Choa Kausu dan Chia Kausu yang belum lagi jauh meninggalkan pasar mendengar kehebohan itu dan segera menuju ke arah gerbang utara siapa di antara kalian yang maju? Goat Lian maju ke depan dan membuka tantangan HMH aku yang akan menghadapimu Simlan maju dengan langkah kokoh nah sekarang rasakan ini Goat Lian langsung menyerang dengan ganas keduanya saling kelit dan balas jurus Tung Tai Kun dari Goat Lian disambut dengan jurus Biansin Kun yang lemah gemulai yang mengandung tenaga dasyat pertempuran cepat dan gesit berlansung lama hingga 200 jurus dan Goat Lian merasa semakin lama semakin terdesak jurus Biansin Kun yang didasari dengan Kim Pengok tepet membuat Goat Lian tidak berdaya lalu dia merubah ilmunya dengan Tok Chiang Kun yang mengeluarkan hawa beracun Simlan mengetahui pukulan berbahaya dan mengkendurkan desakannya pertempuran pun kembali seimbang namun Goat Lian tidak mampu mendesak Simlan Goat Lian mengeluarkan jurus intinya Ho Chiang Swat Chiang Simlan yang merasakan perubahan ilmu itu segera mengeluarkan ilmu yang mengantarkan ayahnya ke puncak kesaktian Im Yang Pet Hoat kedua ilmu yang berunsur dua hawa yang sama membuat tempat itu mengaung di landa hawa sakti dalam jurus keseratus Goat Lian mulai terdesak lagi kali ini dia merasa makin berat tekanan ilmu lawannya jurus Im Yang Mahoat telah menghantam pahannya dan cakaran Im Yang Tiao Hoat telah merobek pundaknya namun walaupun demikian Goat Lian tidak terluka parah karena dia juga dibentengi hawa singkangnya tapi jika keadaan itu berkelanjutan akan membuat celaka juga maka Goat Lian mengeluarkan pedangannya dan menyerang dengan jurus Tung Mokiam namun hal itu juga tidak mementunya dari desakan ilmu Simlan nafas Goat Lian sudah Senin Kamis keringatnya sudah membanjir sementara Simlan hanya keningnya yang berkeringat dengan nafasnya juga masih tenang ilmu pernafasan Syulian Tin Leong membuat Simlan di atas angin di samping ilmunya yang sakti Kian menekan Goat Lian lalu Goat Lian yang sudah payah itu menukar ilmu pedangnya dengan peban inkiam keadaan pun dengan cepat berimbang gerakan pedang yang cepat dan tajam membendung serangan Simlan hawa pedang juga mengandung hawa yang bisa membentur tenaga Im Yang dari Simlan untuk mengatasi keadaan itu Simlan meloloskan sabuk yang terikat di pinggangnya dengan tetap pada jurus Im Yang Maho At tangannya yang memegang sabuk melancarkan jurus In Hang Sin kini ilmu ciptaan ayahnya yang diambil dari gerakan ibunya sementara tangan kanannya melancarkan jurus Im Yang Ho Ho At kakinya yang cekatan menyerang dengan tendangan berantai laksana kaki kuda mengeluarkan HWM Yang tangan kirinya mengintai dengan cekaran harimau dengan tenaga Im sementara sabuknya mencecar ganas dan cepat akhirnya Goat Lian harus memang kalah sabetan dari ujung sabuk menghantam sikunya sehingga pedangnya lepas dan sebuah cekaran berhawain merobek pahanya dan dia berpoksai untuk menghindari tendangan Simlan yang akan menghantam dagunya dan dia selamat namun dia harus cepat bersemedi untuk mengobati lukanya karena hawa yang membebentengi dirinya sudah jebol dan mulai merasakan peredaran jalan darahnya yang kacau Simlan berdiri tegak memandang lembut pada Goat Lian yang sedang mengobati dirinya semua orang yang hadir di tempat itu terpana dengan pertempuran tingkat tinggi yang demikian indah dan seru Hong Huan maju melangkah sekarang saya yang akan menghadapi Anda Nona Hong Huan langsung menyerang Simlan adalah putri Beng Cu yang dikdaya tidak gugup dengan serangan tiba-tiba itu sabuknya langsung bergerak dan pukulan Im yang diokhoat membuat gerakan Hong Huan tertahan dan terpaksa sibuk berkelit dan menakis koma pertempuran ronde kedua pun berlangsung segit dan seru Simpeng dan Seng Kiao yang duduk bersandar di bawah pohon memandang pertempuran berbahaya itu dengan tenang koma lain halnya Kim Hoan yang berdiri melengak heran akan daya tahan tempur gadis yang sepantaran dengan mereka umurnya sampai 200 jurus tetap saja Hong Huan tidak bisa menundukan Simlan malah dia terdesak lebih awal dari Goat Lian karena apa yang dikeluarkannya sama dengan yang dikeluarkan Goat Lian dan hal itu sudah menjadi pengalaman tempur bagi Simlan sehingga malah lebih banyak mendapat pukulan Kim Hoan memang jujur dalam tantangannya walaupun dia melihat sutenya terdesak dia tidak mau maju sore sudah tiba sebentar lagi malam dan Kim Hoan sudah semakin payah dan terdesak beberapa pukulan dan cetaran ujung sabuk telah menghantam tubuhnya Hawa yang membentenginya mulai melemah dan akhirnya ia terlempar saat pukulan Im Yang Sian Hoat mengenai dadanya sehingga ia memuntahkan darah sengan cepat ia bersemedi mengobati dirinya dan Simlan tidak melanjutkan serangannya dan membalik memandang Kim Hoan Kim Hoan melangkah aku tidak tahu ilmu apa yang kamu gunakan sehingga kamu punya daya tempur yang luar biasa namun kami belum kalah dan aku akan mencoba mengalahkanmu Simlan tersenyum saudara tanda seru sungguh pibu yang anda buat ini membuat saya takluk dengan kalian marilah kita selesaikan pibu ini Simlan dengan sabuk di tangannya membuat wajahnya yang cantik dengan rambut yang mengikuti ibunya tergerai panjang semakin cemerlang keringatnya yang sudah membasai lehernya membuat kecantikannya yang alami semakin nyata Kim Hoan menyerang dengan cepat penonton yang berjibun di sekitar tempat itu telah membuat api unggun yang besar sehingga suasana gelap menjadi terang-benderang pertempuran semakin mencapai puncaknya keadaan Kim Hoan juga tidak berbeda dengan dua saudaranya namun karena Kim Hoan lebih hati-hati setelah melihat kedua saudaranya kalah membuat pertempuran memakan waktu yang lama tapi tetap juga lah Kim Hoan kalah dan tidak berdaya setelah Kim Hoan ambruk Simlan juga memuntahkan darah karena dari tiga kali pertempuran itu tidak sedikit dari pukulan yang mengenai tubuhnya namun karena keuletan ilmu Siu Tu Poin sambut mustika menyapu awan yang difahamkan ayah mereka membuat dia tetap mampu mengalahkan tiga pertempuran itu dan ketika sudah selesai dan hawa di tubuhnya kendur maka hawa racun yang mengendapun dimuntahkan Seng Tiau memberikan sebuah pil berwarna merah kepada adiknya dan setelah menelan pil itu koma tubuh yang nyeri akibat pukulan hilang dan memarnya pun lenyap Saudara-saudaraku yang baik Ibu sudah selesai dimohon kiranya untuk kembali ke dalam kota Simpeng melihat ke sekitar penonton dan semuanya pun berangsur-angsur meninggalkan tempat itu hingga akhirnya tinggal mereka berenam Simpeng mengeluarkan tiga buah pil dan diserahkan kepada Kim Hoan dan kedua saudaranya Saudara jangan memaksakan diri dengan tenaga yang sudah lemah telan kalian lah pel ini semoga cepat kalian sembuh Kim Hoan, Hong Huan dan Goat Lian menerima pel itu dan khasiatnya sungguh luar biasa dalam waktu sebentar saja keadaan mereka pulih kembali Siapakah nama kalian saudara? Jangan panggil kami saudara Ingat kami ini adalah musuh dan akan membunuh kalian Simpeng tersenyum Ya, kami tahu itu tapi setidaknya mengenal nama musuh boleh kan? Kenalkan nama saya adalah Kwee Simpeng dan adikku yang itu namanya Kwee Sentiau dan adik perempuanku adalah Kwee Simlan Kim Hoan menatap metu Simpeng yang lembut membuat diakian tidak mengerti betapa kebencian yang dibakarnya tidak membuat keturunan Kim Hong Taihap ini marah dan membenci mereka Namaku adalah Kim Hoan dan Sutehku bernama Hong Huan dan Sumoiku bernama Goat Lian Simpeng mengerinyitkan keningnya heran Demikian juga Simlan Apakah kalian tidak punya si nama keturunanan? Kami tidak tahu apa si kami Atau mungkin si saya adalah Kim dan Suteh saya adalah Hong Demikian Sumo saya adalah Goat Kim Hong, Simlan berseru Kim Hoan memandang Simlan Kenapa kamu tanda tanya apakah tidak ada orang yang bersih? Kim dan Hong atau Goat Boleh kami tahu kenapa kalian memusuhi ayah kami yang nama awal kalian berdua senada dengan julukan ayah kami Kim, Hong, keenam orang itu terbelalak dengan apa yang dikatakan Simlan Karena orang tua kami dibunuh oleh Kim Hong Taihap Kim Hoan menjawab sesuai dengan apa diketahui dari subo mereka Hal itu mungkin tapi aneh Aneh bagaimana maksudmu? Aneh karena julukan musuh kalian menjadi nama awal kalian Keanehan ini pasti ada rahasia terselubung Simlan menatap ke dalam metu Kim Hoan Hal yang adikku katakan ada kemungkinannya Hanya yang tahu keadaan kalian sejak kecil yang akan menyingkap rahasia itu Itu hanya kebetulan Hong Hoan membantah Kalau kalian tidak memusuhi Kim Hong Taihap besar Kemungkinan itu kebetulan Tapi karena kalian memusuhi Kim Hong Taihap Maka kemungkinan besar itu adalah kesengajaan Terlebih kalian tidak punya si Ada maksud dengan penamaan itu Kemudian mereka terdiam Maaf Kim Hoan Dengan siapakah kalian hidup selama ini Dan dari mana kalian datang Itu bukan urusanmu Dan aku minta besok kita masih melakukan pertempuran Heh, pertempuran apalagi Kim Hoan sentiau menyela Salah seorang dari kalian harus melawan dua keroyokan kami Kenapa hal itu dilakukan Hong Huan? Karena kami ingin mengukur kepandayan Kim Hong Taihap Hik, hik, entah siapa yang meracuni pikiran kalian Demikian getolnya untuk membunuh ayah kami Subo kami tidak meracuni kami Goat Lian Membantah Siapakah Subo kalian? Masa dia tidak tahu apa si kalian? Apa hubungan tidak mengetahui si dengan meracuni pikiran? Tanda tanya Goat Lian makin membelalakan matanya marah Goat Lian Subo mu itu dalang dari semua kebutaan kalian Dendam dengan membabi buta Dan kematian siapa yang mau dihitung kalian tidak tahu Kematian orang tuamu Lalu siapakah orang tuamu itu yang ingin kalian jadikan sebagai dasar dendam? Subo kami tidak akan bohong bahwa orang tua kami dibunuh Kim Hong Taihap Karena Subo kami adalah saudara seperguruan ibu kami Simpeng dan Simlan saling pandang lalu memandang Goat Lian Goat Lian Kalau Subo mu saudara seperguruan dari ibumu Masa dia tidak meletakkan si dari suami dari ibu Ibu kalian Dan ini semakin ngata bahwa ada rahasia tentang diri kalian Yang hubungannya dekat dengan ayah kami Kim Hong Taihap Hal-hal mengenai kami kenapa jadi bahan-bahasan Yang jelas salah satu dari kalian harus menghadapi dua dari kami Sudahlah Pengkeh Untuk apa melayani mereka Tidak Lan Moi? Koma mereka ini ada hubungan dengan kita Lan Moi mungkin tidak melihat apa yang kulihat Apa maksud Pengkeh? Seng Tiau menatap heran pada Simpeng Yang nanar dan terperangah melihat Goat Lian Simpeng sebenarnya terkejut ketika Fajar menerpa wajah Goat Lian Bentuk kepala yang mengiras wajah Goat Lian Sama dengan wajah ayahnya yang sering bersemedi Menyambut Fajar dekat air terjun Dan itu menyentaknya ketika Melihat ke arah Goat Lian Lalu diperhatikanlah muka itu yang diterangi Fajar merah Makin terkejut merasakan bayangan Goat Lian Yang dibentuk sinar cahaya Fajar itu Seperti bayangan ayahnya yang sering ia lihat Tiau T dan Lan Moi Coba perhatikan Goat Lian dan tengok bayangan Itu, dan ingat bagaimana kita sering di belakang ayah Bersemedi menyambut Fajar Goat Lian yang jadi bahan perhatian terbeliak Simlan dan Seng Tiau juga terkejut Simlan sampai berdiri Heh, kenapa dengan kalian? Ada apa dengan diriku? Simlan makin terbengong setelah melihat wajah dan matu dan hidung itu Ya, Tian, Seng Tiau tidak sadar menyeru Tian karena melihat wajah, hidung dan matu Goat Lian Kim Hoan dan Hong Huan menjadi bingung melihat Simpeng dan kedua adiknya menatap Goat Lian Seperti itu, Simpeng tanda tanya ada apa ini? Koma saudaraku Kim Hoan, walaupun kamu tidak sulit kami panggil saudara Tapi kali ini aku akan tetap memanggilmu saudara Kalian jelas tidak tahu bagaimana perwakan ayah kami Tapi kami sangat kenal Apa yang ada Goat Lian dari bentuk kepala, matu dan hidung persis seperti ayah kami Lalu maksudmu, aku tidak berani menduga apa hubungan kalian dengan ayah kami Kim Hong Taihab Yang kami tahu bahwa selain dari ibu kami yang ada di pulau Kura-Kura Kami masih punya tiga ibu lagi di luar pulau Kura-Kura Walaupun ketiga ibu itu tidak mengakui bahwa mereka adalah istri ayah kami Sungguh aneh mana ada istri tidak menengkui Suaminya, untuk golongan jahat hal itu biasa saja Jika mengedepankan hawa nafsu yang tidak lazim dan menyalahi biasa terjadi Apa kamu mau mengetahkan bahwa ketiga istri ayahmu golongan jahat? Benar tapi ayah kami walaupun mereka jahat tetap adalah istri ayah kami Dan salah satu tujuan perjalanan kami adalah ke tempat ibu kami itu untuk menjenguk keadaannya Kim Hoan apakah subuhmu mengatakan siapa nama ibu kalian? Tanda tanya Seng Tiau bertanya dan menatap ketiganya Kim Hoan dan Hong Huan saling pandang Tidak, kami tidak tahu siapa nama ibu kami H.M.H. memang terlalu subuh kalian itu Kim Hoan Nama ayah boleh jadi tidak dikenal namun kalau nama saudara seperguruan juga dia tidak tahu Atau dia tahu tapi tidak memberi tahu kalian Ini faktor kesengajaan untuk membutakan kalian Simlan dengan tajam mencibir subuh dari Kim Hoan dan kedua saudaranya Kami tidak tahu dan makin bingung tentang jati diri kami Dan jawabannya ada pada subuh kami saja dan nanti setelah misi kami berhasil Maka hal itu akan kami tanyakan Tapi Su Heng hal ini bikin penasaran Ketiga saudara ini menyemakan perawatkanku dengan Kim Hong Tai Hap membuat aku merinding melihat kelakuan mereka yang menatapku demikian Maksudmu bagaimana Sumoy, Goat Lian menatap dalam pada matu Sinpeng yang lembut Saudara Sinpeng, kalian tadi mengatakan bahwa kalian mempunyai tiga ibu dari golongan jahat yang tetap diakui oleh ayah kalian Tentunya kalian tahu Siapa nama ibu kalian itu? Sinpeng yang mendengar perubahan panggilan itu walaupun masih bernada ketus Membuat Sinpeng lega dan senang Lanmoy, nama ibu kami itu adalah Lumina, Liok S.W.I. Hoa dan K.H.U. Ginbi Mendengar nama terakhir itu ketiganya melompas saking terkejutnya Apakah ini yang sebenarnya Sinpeng, suara Hong Huan bergetar? Sinpeng terkejut juga melihat reaksi dari ketiga saudara seperguruan itu Itulah nama ibu kami yang disampaikan oleh ayah kami dan tujuan kami Salah satunya adalah untuk menjenguk dua ibu kami yang berada di kibun di wilayah timur Lalu kenapa kalian bereaksi demikian? Apa yang menyebabkannya? Apakah nama yang kami sebutkan kalian kenal? Saudara Sinpeng, nama K.H.U. Ginbi itu adalah nama subuh kami Hong Huan makin bergetar mendengar kenyataan bahwa subuhnya adalah istri Kim Hong Taihap Dan mereka disuruh untuk membunuhnya Benarlah apa yang dikatakan Kim Hong Taihap bahwa istrinya tidak mengakuinya Huan T, kecenderungan akan dugaan kami makin kuat Setelah melihat perawakan Lian Moi dan tentang ibu kami K.H.U. Ginbi yang menjadi subuh kalian Pengkok katakanlah dugaanmu Siapakah kami ini? Goat Lian sudah bergetar haru dan matanya berkaca-kaca Membayangkan hubungannya dengan Kim Hong Taihap Mendengar dan melihat hot wajah cantik yang hendak menangis itu Hati Sinpeng ternyuh Lan Moi ini hanya dugaan kuat Bahwa kamu adalah anak ayah kami entah dari ibu yang mana Pecahlah tangis Goat Lian Penko jika menurutmu hanya dugaan tapi bagiku itu adalah kebenaran Matahari sudah kian tinggi Mereka hening dengan pikiran masing-masing Pengkok, jika kalian mengetahui keberadaan ibu kalian di wilayah timur Diturut dari dugaan Pengkok Tentunya dua ibu di sana adalah salah satu dari ibu kami Tapi kenapa mereka tidak mengasuh kami? Apa pendapat Pengkok tentang hal itu? Dua ibu di wilayah timur mungkin tidak bisa mengurus kalian Karena keadaan mereka yang tak padaksa Kenapa mereka tak padaksa? Aku tidak tahu Huan T Hanya itu yang ayah sampaikan kepada kami Menurut Pengkok apa yang harus kami lakukan Koma Kim Hoan yang tidak bisa lagi mengingkari kedekatan mereka Dengan Kim Hong Taihap yang dugaannya kuat adalah Ayah mereka membuat dia semakin lembut dengan yang seyogiannya saudara tuanya ini Simpeng tersenyum lembut mendengar perubahan panggilan dari orang yang diduga kuat Adiknya ini berkata Kim Teh saran saya hanya satu Sebelum kalian salah langkah dan membabi buta dengan rencana kalian Sebaiknya tuntaskan dulu jati diri kalian dengan menemui ibu Kha Uginbi Atau berangkatlah ke kibun di timur dan tanyakan kediaman Imkan Okenyo Chu Karena itu julukan ibu Liok S.W.I. Hoa ketika menguasai wilayah timur dengan kejahatan Goat Lian terkejut lalu menangis Mereka terkejut mendengar tangis yang tiba-tiba itu Suheng tanda seru berarti ibuku adalah Liok S.W.I. Hoa Kenapa kamu yakin Sumoi Koma? Apakah Suheng tidak? Ingat bahwa kita disuruh mendirikan kembali Hek Tuki setelah membunuh Kim Hong Taihap Aku akan mendirikan Hek Tuki di timur untuk melanjutkan cita-cita ibuku Bukankah itu artinya Imkan Okenyo Chu atau Liok S.W.I. Hoa adalah ibuku Kim Hoan dan Hong Huan terkesiap dan wajah pucat Benar Sumoi dan ibuku menguasai selatan Pengko siapakah yang menguasai selatan Tanda seru bergetar bibir Kim Hoan semakin tidak kuasa menahan air matanya Ketika hampir dekatnya rahasia dirinya Yang menguasai selatan juga adalah salah satu ibu kami Namanya Lumina dengan julukan Cui Beng Bimoli Pengko berarti ibuku adalah Lumina Kim Hoan berurai air matanya Jadi, jadi kalau begitu aku anak Subo Suheng Semuanya menatap Hong Huan Dan kita ini adalah Shikwee anak Kim Hong Taihap Goat Lian menambahkan dan mereka pun ketiganya menangis Sim Lan juga ikut menangis memeluk Goat Lian Tidak, walaupun Kim Hong Taihap adalah ayah kita Kita harus menuntut tanggung jawab kenapa ibu kita tak padaksa Aku tidak akan puas sebelum menerima penjelasan Kim Hoan berteriak Goat Lian juga tersentak Benar kita harus tanyakan ini kepada ayah Suara Goat Lian bergetar ketika mengucapkan kata ayah pada Kim Hong Taihap Lelaki yang melimpah pujian, anutan manusia sejagat Terselip haru dan bangga pada ayahnya Kim Taihap dan Lian Moi Jika hati kalian sudah yakin akan jati diri kalian Hal itu patut untuk kalian tanyakan pada ayah Karena itu adalah hak kalian Ayah tidak tahu bahwa kalian ada Yang dia Tahu bahwa dia mempunyai tiga istri Yang mana ketiga istrinya tidak mau mengakuinya Jadi jangan kalian merasa bahwa kalian tidak diakui ayah Ayah sangat mengakui keberadaan kalian Hal ini dapat kalian ketahui jelas Bahwa tanpa keberadaan kalian pun Ayah tetap mengakui bahwa ibu-ibu kalian adalah istri-istrinya Terlebih dengan keberadaan kalian Sekarang, ibu kalian tidak berbeda dengan ibu kami di Pulau Kura-Kura Terbukti kami yang tidak tahu menahu tentang itu Dipesankan ayah untuk menjenguk kedua ibu kami Lumina dan Liok SWI Hoa dikibun sebagai penghormatan anak kepada ibunya Sekalipun ibu kami itu tidak mengakui ayah kami Terlebih kami yang akan datang menjenguk mereka Kim Hoan dan Goat Lian menguguk menangis Pengko benar, ah ayahku yang budiman Tentu memiliki alasan kuat dan benar Membuat ibu kita tak padaksa Lalu bagaimana Kim Teh apa yang akan kalian lakukan Kami akan pergi menjumpai ayah dulu di Pulau Kura-Kura Semakin terasa bagi kami siapa yang tidak mengakui kami Ibu KH Uginbi dengan kokoh membutakan kami Terbukti bahwa dia juga tidak mengakui Huan Sute sebagai anak yang dilahirkan Benar bahwa ibu KH Uginbi mengasuh kami Kami diajari ilmu Tapi tujuannya hanya satu Bagaimana kami menjadi anak yang buta Yang diperalat untuk membunuh ayah sendiri Hoan T, Huan T dan Lian Moi Kami bersyukur kepada Tian dengan perjumpaan kita ini Jika kalian ingin berangkat ke Pulau Kura-Kura Maka berangkatlah dan pastinya ayah akan Menyuruh kalian ke timur setelah menjumpainya Untuk bertemu dengan ibu Lumina dan SWI Hoa Dikibun Jangan karena perbedaan prinsip kita melupakan Bahwa ibu kita telah melahirkan kita dengan taruhan nyawa Jika ayah kita saja mengakui ibu-ibu kita Bagaimana kita tidak menerima ibu kita Walaupun bagaimanapun jahatnya Kim Hoan, Hong Huan dan Goat Lian Memeluk kakak mereka Sin Peng dan Seng Tiau dengan hangat Peng Ko dan Tiau Ko dan Lan Cici Kami akan berangkat menemui ayah Semoga kita bertemu di Kibun Setelah ini, baiklah adik-adikku berangkatlah Kim Hoan, Hong Huan dan Goat Lian meninggalkan tempat itu Dan bergerak cepat menuju ke selatan Hati mereka berguncah kerinduan kepada ayah mereka Terlebih Goat Lian yang merasa dirinya mirip ayahnya Sepanjang jalan di mana mereka istirahat Dan kalah dia sendirian di kamarnya Air matanya berderai karena hatinya diterpad Dengan rindu yang bertubi-tubi bersuka cita Jika bertemu kalian Dua bulan kemudian Sampailah mereka didihopai Mereka memasuki likuan yang ramai pengunjung Dan setelah memesan makanan mereka Duduk dengan hati bergetar nyaman Karena Semakin dekat dengan ayah mereka Ayah mereka yang selalu dijadikan Bahan berita di setiap likuan dan kedai Semua orang bercerita pulau kura-kura Tentang bagaimana anak mereka yang sudah menjadi asuhan Bengcu Koma cerita bernada puas Gembira dan taklu kepada ayah mereka Sejak dari desa di kaki bukit KW Iban Sanhalayah Mereka telah jadi cerita berita yang tidak pernah lekang Yang membuat mereka kadang panas dan jengkel Karena saat itu mereka anggap musuh Namun setelah mendapat kenyataan yang mereka kaji bersama dengan ketiga saudara tua mereka Di yincan perasaan benci dan jengkel itu berubah kerinduan dan bangga yang tidak terperikan Demikian juga di likuan di mana sekarang mereka berada Sejak memasuki wilayah selatan Hal layah mereka semakin santer dan ramai Dan di likuan ini juga mereka mendapat berita baru selain dari cerita ayah mereka Di sebuah meja tepat di belakang mereka ada dua orang yang sedang bercakap-cakap Sepertinya Liok Lim akan suam lagi Yo Si Chu, apa maksudmu In Si Chu? Saya baru timur membawa barang Simuangwe dan berita disana sungguh menggemparkan Apa yang terjadi di timur In Si Chu? Di timur telah terjadi malapetaka besar 50 lebih pendekar tewas di tangan dua orang wanita muda beserta seorang nenek tua Siapa mereka In Si Chu? Dari berita yang kedengar kedua wanita itu berjulukan Eng Hun Bi Kwe Iji dan nenek tua itu berjulukan Mo Bin Kwe Ibo H.M.H. Sepuluh tahun yang lalu timur dikuasai oleh Im Kan Bi Chiong dan Im Kan Op Kanyo Chu Sekarang muncul pula penjahat baru Koma jika banyak para pendekar dan kausu yang tewas di tangan mereka Tentu mereka sangat sakti In Si Chu, benar Yo Si Chu Bahkan dari beberapa pertemuan yang mereka lakukan sudah Tujuh orang dari asuhan Beng Chu yang tewas Wah kalau begitu gawat In Si Chu Dan yang lebih gawat lagi Yo Si Chu Daerah Utara yang pertama mendapat melapetaka dari tiga orang penjahat yang luar biasa sakti Dari mana In Si Chu dengar Koma aku dapat cerita itu di timur Kata mereka yang berada di timur bahwa dua bulan sebelum datang malapetaka di wilayah timur Kota In Si Chu Han geger dengan matinya lebih seratus pendekar Kau Su dan Pang Chu di tangan ketiga orang itu